Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik Mari kita sama-sama melanjutkan belajar tentang beberapa khasiat jahe Kita tentu sudah sama-sama tau kan kan Kalau jahe itu rasanya sangat enak dan khasiat juga sangat mantap gitu kan Nah, salah satu khasiat jahe itu mengapa berhasiat sebagai antibakteri Artinya jahe bisa dimaksimalkan untuk mencegah dan mengatasi berbagai keluhan yang disebabkan karena bakteri Nah, jahe merupakan salah satu herbal yang berhasiat antibakteri Banyak penelitian yang sudah membuktikan keampuhan jahe tersebut Diantaranya adalah penelitian dengan judul Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang jahe merah Terhadap bakteri Klebsiella ya dan seterusnya Mohon maaf kalau gak bisa baca Isolat seputum penderita bronchitis secara invivo Yang dilakukan oleh Niputu Megasari Fatim Wali Dan kawan-kawan ya Dalam kesimpulan penelitiannya mereka menuliskan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pemberian dosis bertingkat ekstrak etanol rimpang jahe merah Memberikan aktivitas antibakteri terhadap mencit yang diinfeksi bakteri Klebsiella Semakin besar dosis pemberian ekstrak etanol rimpang jahe merah Maka semakin besar persentase aktivitas penurunan jumlah bakterinya Yaitu sekitar 4,12%, 15,32%, dan 17,5% Penelitian Astuti dan kawan-kawan dengan judul uji antibakteri ekstrak jahe terhadap pertumbuhan bakteri Juga sama setelah memukulkan keampuhan jahe merah Dengan kata lain begini kan Salah satu khasnya jahe itu sebagai herbal antibakteri Apa artinya? Artinya khususnya jahe merah ini bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan Untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam keluhan penyakit Yang disebabkan oleh bakteri Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!